jangan pula engkau masuk ke dalam tandus itu dengan keadaan tidak menutup kepala nah ini jarang sudah ini kita menggawi menubah hari waktu jaman Siti Nurubaya masih nampak jaman detumaring kurang bala hendak masuk ke wis itu bakupiah kah paling kadang kupiah kuboy kah atau banduk kah ya kalau itu diantara manfaatnya kadang penggaringan atau jangan juga tidak berkasut tidak memakai alas kaki nah ini sama juga kita jarangnya kita laksanakan jangan sampai kadang baca pal nah ada alas kakinya jadi bertutup kepala balas kaki dan baca ulimu ketika hendak masuk ke dalam tandus itu akan doa jadi masih di luar lah posisinya posisi masih di luar hendak masuk membaca bismillah a'udzubillah minar rijsin najis al khabisil mukbis as syaitanir rajim itu yang panjangnya yang paling handap bang yang paling handap bismillah a'udzubillah hendak pikpan lagi a'udzubillah karena itu timingnya a'udzubillah disitu kalau kita membaca bismillah bujur juga cuma disitu kita timingnya lebih kepada minta perlindungan lawan Allah jadi kalau kita menyebut a'udzubillah sudah tersambat disitu Allahnya jadi sekurang-kurangnya a'udzubillah ngalih je kadang bisa bahasa Arab je nah ya Allah ulu minta lindungi pian bahasa kita cuma sekali semustawa barang-barang seumur hidup suah membaca nangka ini jadi hendak masuk isi tating aja dulu kan gak ada hafal bang ya Allah gak ada hafal pasal di tating nah bismillah a'udzubillah minar rijsin najis al khabisil mukbis as syaitanir rajim kalau yang populernya itu itu yang yang populer nah ini yang terpanjang pada yang populer artinya dengan nama Allah ta'ala aku berlindung aku berlindung dengan Allah ta'ala daripada kekuturan najis yang keji yang jahat lagi suka menyuruh orang lain membuat kejahatan yaitu syaitan yang terkutuk nah berlindung dari syaitan jadi ringkasnya itu pemahamannya bedua itu tujuannya satu aja substansinya disitu nah intisarinya berlindung dengan Allah dari syaitan itu aja jadi kalimatnya minimal a'udzubillah dan ketika engkau keluar dari wisik handaklah engkau baca gufronaka gufronaka itu paling handap sudah mundi panjangi alhamdulillah alhamdulillah iladzi alhamdulillah 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 itu nyamanah coba baris saja sudah sekurang-kurangnya ambah bibiya keluar batis kiri dulu lalu batis kanan baca gufronaka maksud gufronaka ini kita minta ampun namun Tuhan kenapa? karena waktu dalam yusik kita banyak mengungut memikirkan macam-macam memikirkan anak babi ini dalam yusik juga macam-macam banyak yang dipikirkan tidak ada memikirkan kekuasaan Allah Ta'ala waktu di yusik padahal kita melihat yang tapong yang paget padahal kalau suadiasa kalau mengapit timbul paget apabila kita masah memikirkan itu luar biasa benar Allah Ta'ala itu mengulakan walaupun keadaan tapi diulahkan Tuhan yang naran yang keluar di situ lama sesuai lawan kemampuannya coba pancakannya yang keluar itu wasi sedangkan yang mengapit itu keadaan nah jadi pas kalau keluar luarnya mengapit pas artinya Ya Allah berikan keampunan kepadaku segala puji bagi Allah yang menghilangkan daripadaku akan barang yang menyakiti aku yaitu kotoran tadi kan bila dilihat akan jadi penyakit dan mengekalkan di dalam badanku akan barang yang memberi mampat akan daku ada sesuatu yang tertinggal setelah kotoran itu hilang yaitu sari-sari pati makanan itu keadaan keempat yang terbuang itu kotorannya nah itu jadi inti sarinya dua disitulah pertama kita minta apun lawan Tuhan karena kita di dalam wisit tadi banyak mengungut yang kedua kita berterima kasih lawan Tuhan dihilangkan penyakit diparut ini nah itu jadi mungkin ada bisa yang panjang ini yang handap saja kayak apa bunyi yang handap gufranaka itu yang yang mutabaah lawan nabinya mungkin ada ingat lawan itu asafurullah jadi aja juga asafurullah alhamdulillah nah ya itu kenapa masalah mengingat gufranaka itu ada ingat kenapa tadi bacaan nyalih asafin asaf gup-gup-gup gitu nah asafurullah di kita yang populernya itu alhamdulillah yang panjangnya kayak tadi berarti kita tahu intis harinya itu yang mana gitu nah nah Terima kasih.